Hai, info ringan kembali hadir. Kali ini kita akan membahas 8 film internasional yang dibintangi oleh aktor Indonesia Iko Uwais. Langsung saja, ini dia infonya. Man of Tai Chi Man of Tai Chi adalah film action Cina Amerika yang dibintangi sekaligus di sutradarai oleh Keanu Reeves. Meskipun hanya mendapat peran kecil, film ini menjadi debut pertama Iko Uwais dalam film Hollywood setelah kesuksesan The Raid. Selain Keanu Reeves dan Iko Uwais, Man of Tai Chi juga dibintangi sejumlah aktor Asia terkenal, diantaranya Tiger Chan, Karen Mook, dan Simon Yam. Film ini mengisahkan seorang ahli bela diri bernama Tiger yang terjun ke dunia tarung bebas untuk mendapatkan uang. Bersama Yayan Ruhian dan Cecep Rahman, Iko Uwais berkesempatan terlibat dalam salah satu franchise film yang sudah sangat terkenal, Star Wars. Meski hanya tampil beberapa menit, kemunculan tiga aktor Indonesia ini sempat menghiasi berbagai pemberitaan media di Indonesia kala itu. Di film ini, Iko Uwais bersama dua rekannya berperan sebagai penjahat yang sedang mengincar Han Solo yang diperankan oleh Harrison Ford. Beyond Skyline Beyond Skyline adalah film Amerika bergenre action fiksi ilmiah disutradarai oleh Laim O'Donnell. Film ini adalah sequel dari film berjudul Skyline yang rilis tahun 2010. Di film ini, Iko Uwais berperan sebagai karakter bernama Suwa, seorang pemimpin pasukan bawah tanah Laos yang ikut berperang melawan invasi alien di bumi. Tidak seperti dua film sebelumnya, Iko mendapat peran yang cukup penting di film ini. Selain itu, dia juga berperan sebagai koreografer untuk adegan laganya. Mile 22 Dari film-film sebelumnya, bisa dibilang inilah peran Iko Uwais yang paling besar dalam film Hollywood. Di film Mile 22 ini, Iko Uwais menjadi salah satu pemeran utama bersama aktor Hollywood kenamaan Mark Wahlberg yang juga sempat membintangi film Transformer. Iko Uwais berperan sebagai karakter bernama Lee Noor, seorang polisi, informan, dan saksi kunci dalam sebuah rencana serangan teror yang akan dilakukan di Amerika Serikat. Lee Noor harus diselundukkan oleh sebuah tim kecil dari Kedutaan Amerika Serikat menuju pesawat yang berjarak 22 mil. Di film ini, Iko Uwais juga terlibat sebagai koreografer adegan pertarungan. Triple Threat Triple Threat adalah film action karya G.C.V. Johnson yang dibintangnya tiga bintang Asia yaitu Tony Ja dari Thailand, Tiger Chan dari China, dan Iko Uwais dari Indonesia. Ketiga aktor tersebut berperan sebagai kelompok pembunuh bayaran yang dibayar untuk melawan kelompok pembunuh bayaran yang lain demi melindungi putri seorang miliarder. Stuber Stuber adalah film aksi komedi yang disutradarai oleh Michael Dose. Di film ini, Iko Uwais berperan sebagai Oka Tejo, seorang bandar narkoba yang dikejar oleh polisi bernama Vic, diperankan oleh Dave Bautista, bersama pengemudi taksi Uber bernama Stu, diperankan oleh Kumail Nanjiani. Iko Uwais juga dipercaya sebagai koreografer adegan aksi di film ini. Wu Assassins Wu Assassins adalah serial aksi yang ditanyakan Netflix mulai Agustus 2019. Di serial ini, Iko Uwais berperan sebagai karakter utama bernama Kai Jin, seorang chef di Chinatown, Amerika. Kai Jin terjerat dalam pengejaran kelompok triad China yang mencari kekuatan kuno mematikan bernama Wu Xing. Setelah bertemu roh mistis, Kai Jin akhirnya mendapat kekuatan menjadi Wu Assassins. Serial ini kabarnya akan dilanjutkan dalam sebuah film berjudul Wu Assassins, Feast of Vengeance. Snake Eyes, G.I. Joe Origins Iko Uwais kembali terlibat dalam sebuah franchise film dari universe yang kali ini diangkat dari karakter-karakter aksi figure Hasbro, G.I. Joe. Di film ini, Iko berperan sebagai Heartmaster, salah satu guru di klan ninja Jepang yang menjadi awal mula kehadiran karakter utama bernama Snake Eyes yang diperankan oleh Henry Golding. Itu dia 8 film internasional yang dimintangi Iko Uwais. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.